selamat menikmati adalah air, hidroton, batang pakis, sekam, dan salah satunya yaitu perlite Perlite ini merupakan salah satu media tanam yang bermanfaat bagi tanaman Jenis media tanam ini merupakan batuan vulkanik hasil dari letusan gunung api Karenanya perlite memiliki banyak manfaat dan dapat menunjang pertumbuhan tanaman Sebenarnya apa sih perlite itu? Nah perlite ini memiliki bentuk kecil, ringan, dan berwarna putih Memiliki tampilan dan tekstur seperti potongan-potongan kecil polistin Tetapi sebenarnya terbuat dari kaca vulkanik yang dia itu dipanaskan hingga 1000 derajat celcius Potongan ini meletup seperti popcorn Ukurannya itu berkali-kali lipat dari ukuran aslinya Perlite ini memiliki pori-pori pada permukaannya sehingga dia dapat menyimpan air Kemudian meningkatkan drainase sehingga ideal jika digunakan sebagai media tanam yang dicampurkan dengan kompos Selain itu perlite juga bermanfaat untuk menabur benih dan setek batang Kegunaan perlite ini salah satunya yaitu untuk membantu drainase Jadi seperti beberapa tanaman yang semisal sukulen ya Sukulen itu kan tidak menyukai tanah yang lembab Nah perlite ini bisa jadi sahabat dari tanaman sukulen Jika teman-teman mencampurkan perlite dengan kompos Maka perlite ini akan menjaga jumlah air dalam kompos Sehingga dia mampu meningkatkan tumbuhnya akar di batang atau daun yang baru di setek Dan juga perlite ini akan mendorong kelebihan air untuk mengalir Sehingga air tidak akan menggenang dan menyebabkan akar menjadi busuk Penggunaan perlite ini bermacam-macam caranya ya Teman-teman bisa menaburkannya di atas media tanam Atau teman-teman campur oplos Atau teman-teman bisa menggunakan perlite saja tanpa campuran apa-apa Caranya salah satunya yaitu teman-teman bisa taruh perlite di media pot atau plastik Lalu siram dengan air Perlite ini juga cocok untuk proses pembenihan Jadi tekstur perlite yang berpori Dia akan membiarkan cahaya masuk sambil tetap menjaga benih tetap lembab Dan membantu untuk proses perkecambahannya itu Oh iya perlite ini menghasilkan debu Sehingga agar tidak terhirup pastikan teman-teman membasahi dulu perlite sebelum digunakan Kalau teman-teman mau menggunakan perlite dalam jumlah banyak Teman-teman bisa masukkan air ke dalam plastik yang berisi perlite Kemudian teman-teman tutup bagian atas lalu kocok Nah biarkan sekitar 1-4 jam atau 15 menit Airnya itu meresap lalu perlite bisa siap digunakan Jadi debunya itu juga bisa hilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!